Sialan, itu memang Raja Suci yang tak tertandingi. Wajah ketiga Raja Suci berubah dingin. Mereka tidak menyangka Raja Suci yang tak tertandingi begitu kuatnya. Selain pedang yang tak tertandingi, ada senjata Raja Suci lainnya yang tidak mereka ketahui. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menyangka itu milik linsuan. Karena menurut mereka, seorang santo kecil tidak mungkin memiliki benda seperti itu. Baiklah, kita memenangkan pertarungan kedua lagi. Lalu, bukankah sekarang giliran kita untuk memilih tanah harta karun berikutnya? Suara Sang Raja Suci yang tak tertandingi terdengar. Orang-orang di sekitarnya sangat marah hingga mereka muntah darah. Sialan, sialan. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan kalah dalam dua pertempuran berikutnya, tetapi sekarang mereka kalah lagi dalam pertempuran kedua. Ya, kami akan memilih lembah misterius untuk pertempuran kedua. Raja Suci yang tak tertandingi berkata dengan cepat. Kemudian, dia menciptakan klon lain dan membawa linsuan dan yang lainnya ke lembah misterius itu. Brengsek, mata ketiga Raja Suci memerah. Mereka bahkan memutuskan untuk bertarung. Jika tidak, mereka tidak akan memperoleh manfaat apapun. Raja Suci yang tak tertandingi mendengus. Apa? Kau ingin bertarung? Kita punya dua artefak suci di sini, pikirkan baik-baik. Brengsek, wajah ketiga Raja Suci berubah jelek. Memang kalau sebelumnya, mereka mungkin benar-benar bertarung. Lagi pula, meskipun mereka bertiga tidak dapat membunuh Raja Suci yang tak tertandingi, sangat mungkin bagi mereka untuk menekannya untuk sementara dan merampas harta karun itu. Namun sekarang berbeda. Jika lawan memiliki dua artefak suci di tangannya, akan sangat sulit untuk menekan Raja Suci yang tak tertandingi. Raja Suci yang tak tertandingi membuat orang-orang di seberangnya ketakutan. Klonnya membawa linsuan dan yang lainnya ke lembah misterius itu. Namun, mereka tidak masuk dengan gegabuh. Sebaliknya, mereka berkeliling lembah untuk menyelidiki. Tempat ini terlalu tidak biasa. Raja Suci yang tak tertandingi terdiam. Linghu Cuixue terkejut. Guru, apa istimewanya tempat ini? Fu Hongye juga terkejut. Dia merasakan aura yang tak terlukiskan. Linsuan dan yang lainnya juga sama. Katak itu berkata, mengapa aku harus peduli? Ayo turun dan coba. Ia melompat turun. Ah! Tak lama kemudian, dia kembali sambil berteriak. Sial! Ada formasi. Ketika dia keluar, mulutnya berbusa dan tampak seperti akan mati. Sialan! Siapa yang menyuruhmu minggir? Linsuan memutar matanya. Raja Suci yang tak tertandingi terkejut. Katak ini bukan katak biasa. Jangan gegabuh. Ada formasi yang melindunginya. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menghancurkannya. Linsuan dan Naga Merah juga mengamati dengan saksama. Keduanya ahli dalam formasi. Setelah melihat-lihat tiga kali, mereka berdua berkumpul bersama. Nak, apakah kamu punya ide? Sang Naga Merah bertanya. Linsuan berkata ada caranya, tetapi akan memakan waktu lama. Aku masih punya cara. Aku perlu meminjam kekuatan Saint King. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di sini. Aku bisa menggunakan kekuatan kasar. Kata Naga Merah. Linsuan dan yang lainnya telah kembali. Raja Suci, kami berdua telah melihatnya. Kami punya rencana, tetapi kami butuh bantuanmu. Hmm. Saya dapat. Raja Suci yang tak tertandingi mengangguk. Tubuh aslinya juga berdiri, berubah menjadi aliran cahaya, dan tiba di atas lembah misterius itu. Pada saat yang sama, ia menciptakan pusaran besar yang menelan segalanya. Apa-apaan. Ketiga Raja Suci di luar mengerutkan kening saat mereka melihat ini. Hukum melahap mencegah mereka melihat apa yang terjadi di dalam. Di dalam, Raja Suci yang tak tertandingi menciptakan pusaran kecil lain yang melayang di atas kepala semua orang. Katanya, masukkan kekuatanmu ke pusaran itu, maka aku akan mampu mengendalikannya. Seperti yang diharapkan, Linghu Cuixue, Murong King Cheng, dan yang lainnya menyuntikkan kekuatan mereka ke dalam pusaran tersebut. Raja Suci yang tak tertandingi datang di belakang Lin Suan. Dia berkata lewat telepati, Adik, gunakan kartu asmu. Lin Suan mengeluarkan jiwa pedang naga agung, dan terdengarlah raungan naga yang keras. Pada saat ini, jiwa pedang naga agung telah menjadi lebih kuat setelah menyerap kekuatan Lei Ji San. Namun, dengan kekuatan Lin Suan, masih mustahil baginya untuk menembus formasi di bawah. Akan tetapi, dengan Raja Suci yang tak tertandingi dan kekuatan gabungan dari begitu banyak penguasa suci, hal itu mustahil. Itu bukan hal yang mustahil. Seperti yang diharapkan, Lin Suan memegang jiwa pedang naga agung, dan Raja Suci yang tak tertandingi juga menyalurkan kekuatannya ke dalam jiwa pedang naga agung. Pada saat berikutnya, raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Pedang itu menebas ke bawah. Dengan suara keras, langit runtuh dan bumi retak. Terjadilah kiamat. Aura yang mengerikan sekali. Apakah mereka mencoba menghancurkan formasi itu? Di kejauhan, orang-orang dari tiga kota suci besar terkejut. Ketiga Raja Suci Agung mengerutkan kening. Mata mereka tampak seolah-olah dapat menembus langit dan bumi. Sialan, hukum Devor terlalu aneh. Kalau kita tidak masuk, kita tidak akan bisa menemukan apapun. Huff, mari kita cari tempat lain sementara mereka mencoba menghancurkan formasi itu. Orang-orang ini juga mulai bergerak. Lagi pula, mereka telah kalah dua putaran dan tidak dapat menemukan apapun. Mereka tidak mau menyerah. Oleh karena itu, orang-orang dari tiga kota suci besar mulai melihat-lihat. Di sisi lain, di atas lembah misterius, pusaran mengerikan itu perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, mereka semua memasuki lembah misterius itu. Apakah mereka masuk? Para Saint Soverein dari Peerless City terkejut. Sebelumnya, mereka telah merasakan kerusakan dari segel tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka dapat masuk dengan mudah. Raja suci yang tak tertandingi menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu seberapa besar kekuatan yang harus dia gunakan kali ini. Inilah kekuatan jiwa pedang naga agung. Itu memang jiwa pedang yang legendaris. Dia menyadari bahwa bahkan dia tidak dapat sepenuhnya menghidupkan kembali jiwa pedang naga agung. Akan tetapi, dibandingkan dengan apa yang mampu dilemparkan linsuan, itu jauh lebih kuat. Oleh karena itu, segelnya rusak oleh pedang. Setelah masuk, semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lembah itu tampak misterius dari luar, tetapi setelah masuk, mereka mendapati burung berkicau dan bunga-bunga harum. Itu seperti surga. Aura langit dan bumi begitu murni. Mata murong King Cheng berbinar. Mereka semua merasa bahwa tempat ini sangat murni. Seolah-olah tidak cocok dengan dunia luar. Para Raja Suci dan orang-orang dari tiga kota suci besar mulai pergi dan pergi ke tempat lain. Seorang tetua mengerutkan kening. Raja Suci yang tak tertandingi memandang kekejauhan dan berkata, Jangan khawatir tentang mereka. Biarkan mereka mencari. Jika tidak, mereka tidak akan merasa tenang. Memang, mereka telah menduduki dua dari tiga tanah harta karun besar. Tepatnya, mereka juga telah menduduki tanah harta karun ketiga. Selain ketiga tanah harta karun besar ini, harta karun di tempat lain tidak sebaik di sini. Ada alasan lain mengapa mereka tidak peduli. Yaitu untuk mengalihkan perhatian mereka. Kalau tidak, jika tiga kota suci besar tidak mendapatkan apapun, mereka pasti akan mengambil tindakan. Raja Suci yang tak tertandingi merasakannya dengan saksama lalu tersenyum. Ia berkata, ini tempat yang bagus. Cepat serap energinya di sini. Tuan, apa yang begitu ajaib dari tempat ini? Fu Hongye juga bingung. Yang lainnya juga berjalan mendekat. Raja Suci yang tak tertandingi tersenyum. Jika aku tidak salah, aura tempat ini sangat murni. Itu adalah aura primordial surga dan bumi. Itu dapat mengubah kehidupan seseorang. 4152. Mengubah tingkat kehidupan seseorang. Banyak orang terkejut. Lin Suan menghirup udara dingin. Bagaimana lemba ini bisa memiliki efek seperti itu? Tingkat kehidupan adalah hal yang sangat istimewa. Misalnya, Lin Suan adalah seorang saint kecil tingkat menengah. Tingkat kehidupannya berada di level saint kecil. Namun, level jiwanya relatif tinggi. Seharusnya sudah mencapai level saint venerable. Terlebih lagi, dia memiliki tubuh dewa. Fisiknya jauh lebih kuat daripada saint kecil biasa. Dapat dikatakan bahwa tingkat kehidupan Lin Suan jauh melampaui saint kecil. Itu hampir sama dengan saint yang mulia. Seiring dengan peningkatan level kultivasi seseorang, level kehidupannya juga akan meningkat. Namun, selalu ada batasnya. Misalnya, jika tangki air hanya sepanjang 1 meter, maka tangki itu hanya dapat menampung air dalam jumlah tertentu. Jika lebih dari itu, air akan mengalir keluar. Ini adalah puncak level kehidupan. Tangki air berukuran 1 meter dapat diubah menjadi tangki air berukuran 5 meter atau 2 meter. Bagi orang-orang, ini sangat mengejutkan dan berharga. Ini dapat meningkatkan batas atas orang-orang ini. Sebagai contoh, jika kehidupan seseorang hanya pada tingkatan orang suci yang mulia, akan sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari belenggu orang suci yang mulia. Jika taraf hidup seseorang dapat berubah, akan ada harapan. Inilah kesempatan besar yang disebutkan utusan perunggu sebelumnya. Itu bisa mengubah hidup seseorang. Oleh karena itu, semua orang di lembah itu bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan kesempatan besar yang sulit didapat dalam ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Mereka bisa mengubah hidup mereka. Orang-orang ini sangat bersemangat. Raja suci yang tak tertandingi juga tersenyum. Ia berkata bahwa mereka sangat beruntung. Ini tertinggal 80 ribu tahun yang lalu. Meskipun ada orang yang datang selama periode ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang datang selama 10 ribu tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 ribu tahun. Ada banyak ki di sini. Mari kita serap dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lin Suan dan yang lainnya mulai berkultivasi di lembah. Sedangkan orang-orang dari tiga kota suci lainnya, mereka mulai menyerbu lembah dengan panik. Sebagian orang bergegas ke Gunung Thunder Rolling, sebagian lainnya bergegas ke Gunung Dragon Tiger. Bagaimanapun, kedua tempat ini adalah harta karun. Namun, mereka menemukan bahwa kedua tempat ini sangat misterius. Naga dan Harimau di Gunung Naga dan Harimau membawa tekanan besar. Bahkan Raja Suci pun harus berhati-hati. Di sisi lain, Gunung Guntur tampaknya telah ditutup. Mungkin karena Lin Suan telah menelan terlalu banyak dan tidak bisa masuk. Hal ini membuat mereka menggertakan gigi karena marah. Bahkan ada orang yang punya rancangan di lembah misterius itu. Namun, ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa segel di sini sangat sulit untuk dibuka. Mustahil untuk membukanya dalam waktu singkat. Jika ketiga Raja Suci itu bekerja sama, Raja Suci yang tak tertandingi di dalam sana pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak menyentuh tempat ini untuk sementara waktu. Target mereka adalah Gunung Longhu. Tiga penguasa bijak bergabung untuk menjelajahi Gunung Longhu, sementara para bijak lainnya tersebar ke berbagai belahan dunia untuk mulai mengumpulkan peluang mereka sendiri. Pada saat yang sama, di alam astral kedua, di planet Tianming. Ini adalah tempat di mana nasib seseorang diukur. Tempat ini dibuka setiap 500 tahun sekali, dan sudah lama ditutup. Namun, jauh di dalam planet Takdir, utusan perunggu membuka matanya dan menatap batu Takdir dengan terkejut. Seseorang sedang mengubah takdir. Di masa lalu, banyak jenius tak tertandingi datang ke sini untuk menguji nasib mereka. Oleh karena itu, di masa depan, jika seseorang menemukan peluang besar dan mengubah takdir surga, itu akan menimbulkan kegaduhan. Sekarang, hal yang sama sedang terjadi. Dia mengerutkan kening, bertanya-tanya siapakah yang telah memperoleh kesempatan yang menantang surga tersebut. Suara mendesing. Tiba-tiba ekspresinya menjadi sangat jelek karena darah kembali mengalir keluar dari batu amanat surga. Sialan, langit jadi merah karena darah. Orang yang telah ditinggalkan oleh surga. Dia telah menemukan kesempatan yang tiada taraf. Mustahil baginya untuk mengubah takdir. Ekspresi utusan perunggu itu dingin. Dia mengeluarkan susunan cakram dan segera mengirim pesan ke sana. Jelaslah dia sudah memasang jebakan. Pada saat yang sama, di bagian lain alam semesta yang misterius, sebuah planet purba juga berguncang. Prasasti Utong ilahi tengah berubah. Aliran cahaya tujuh warna berkelebat. Itu adalah seorang wanita setengah baya dengan sepasang sayap burung Phoenix. Ekspresinya sangat serius. Dia berlutut dengan satu kaki di tanah dan bersikap sangat hormat. Di depannya berdiri seorang lelaki tua. Ternyata itu adalah seorang wanita tua. Kulitnya kering seperti kulit jeruk. Dia juga memiliki sepasang sayap yang cemerlang di punggungnya. Cahaya tujuh warna. Phoenix tujuh warna akhirnya muncul. Namun, dia bukan bagian dari Divine Phoenix Ridge dan pada akhirnya akan bertarung dengan Heavenly Phoenix. Pergi dan cari tahu lebih banyak tentangnya. Ya, burung Phoenix yang berlutut di tanah berdiri, mengepakkan sayapnya, dan berubah menjadi aliran cahaya lalu menghilang. Lin Xuan dan Murong King Cheng tidak mengetahui semua ini. Mereka saat ini berada di lembah, menyerap aura di lembah itu dengan sekuat tenaga. Mereka dapat merasakan tubuh mereka berubah. Perubahan ini membuat mereka senang dan gembira. Mereka bukan satu-satunya. Semua orang berubah. Kecepatan perubahan setiap orang berbeda-beda. Misalnya, Lin Xuan dan Murong King Cheng berubah sangat cepat. Orang lainnya adalah Raja Suci yang tak tertandingi. Dia sudah menjadi Raja Suci, jadi tidak ada yang tahu level apa yang akan dia capai setelah peringkat hidupnya meningkat. Pada saat ini, Raja Suci yang tak tertandingi mengeluarkan hukum dan terbang keluar dari lembah misterius itu. Hukum itu terbang kekejauhan dan bergema di langit. Raja Suci Skai Soar, bagaimana dengan kalian bertiga? Dengarkan baik-baik, jika kalian tidak bertarung di ronde ketiga, itu akan menjadi kekalahan kita. Gunung Longhu adalah milikmu. Suara ini bergema ke segala arah di langit. Raja Suci Skai Soar dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Sejujurnya, mereka sudah mengarahkan pandangan mereka ke Gunung Longhu. Lagi pula, mereka sudah memikirkan alasan dan berencana menggunakan cara-cara yang ampuh untuk menghancurkan Gunung Longhu. Mereka tidak mampu kehilangan lebih banyak lagi. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan menyerah di putaran ketiga dan memberikannya kepada mereka. Sialan, sepertinya orang-orang ini telah memperoleh beberapa keuntungan di lembah itu. Raja Suci Langit yang sunyi menggertakkan giginya. Raja Suci Silver Course mencibir. Kita sudah melihat lembah itu. Tidak mudah untuk memasukinya. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menghancurkan Gunung Longhu? Ini jelas bukan hal biasa. Tiga Raja Suci berdiskusi dan memutuskan untuk bekerja sama untuk menghancurkan Gunung Longhu. Penguasa Suci yang kuat lainnya juga dipanggil. Untuk sesaat, suasananya sangat tegang. Ketiga orang dari gua surga itu mundur jauh. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak berminat untuk mencari harta karun. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Lu Qingfeng sudah meninggal. Selain itu, mereka menyadari bahwa ada banyak orang di sekitar mereka yang terus-menerus memperhatikan mereka. Tampaknya mereka mengincar pedang Blackski. Hal ini membuat mereka sangat gugup. Sialan, orang-orang ini tidak akan melakukan apapun, kan? Bagaimana kalau mereka membunuh kita? Mereka tidak berani memikirkannya lagi. Mereka benar-benar berharap Gunung Longhu dapat menarik perhatian semua orang. Ledakan. Di Gunung Longhu, semua orang sudah mencapai puncaknya. Dengan tiga Raja Suci yang bekerja sama, kecepatan mereka sangat cepat. Setelah mencapai puncak, mereka mulai bergerak. 4153. Ledakan. Raja Langit yang mengjulang mulai bergerak. Dengan lambayan tangannya, dua sinar cahaya hijau melesat maju, menghancurkan dunia. Ledakan. Tampaknya dia ingin menerobos Gunung Longhu dan memaksa masuk. Mengaum. Mengaum. Gunung Longhu bergetar hebat, dan auman naga dan harimau bergema. Hantu naga dan harimau muncul. Mereka meraung ke langit, dan kekuatan dahsyat melesat keluar. Para ahli dari tiga kota suci terkesiap saat melihat ini. Bahkan ekspresi ketiga Raja Suci yang agung itu sangat serius. Mereka merasakan adanya bahaya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Gunung Longhu dapat mengancam mereka. Dua sinar cahaya Raja Suci Langit yang membubung tinggi dihancurkan oleh hantu naga dan harimau. Wajahnya dingin saat dia melihat kedua sisi. Apakah kalian berdua masih tidak akan menyerang? Ledakan. 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 Raja Suci Langit sunyi dan Raja Suci mayat perak turut menyerang. Kemampuan mistik nomologis yang mengerikan menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerbu ke depan. Seseorang harus mengakui bahwa ketiga Raja Suci terlalu kuat. Masing-masing dari mereka bagaikan dewa yang membuat orang gemetar. Gunung Longhu sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan mereka dan rasanya seperti kiamat dunia. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya menerobos kehampaan dan menghancurkan semua kemampuan ilahi. Para sage berteriak dengan marah. Ketiga Raja Suci juga mundur. Lampu merah jatuh dan menghancurkan tempat mereka berdiri. Semua orang merasa merinding. Mereka bisa melihat bahwa ekor naga itu terlalu kuat. Berdengung. Pada saat ini, cakar binatang buas yang besar menamparkan. Itu terlalu kuat. Raja Saint Silvercors meraung. Dia menggunakan diagram mata air kuning untuk melawan, tetapi dia segera dipaksa mundur. Mustahil. Orang-orang di kota Suci tercengang. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Orang harus tahu bahwa Raja Suci mewakili kekuatan terkuat di alam astral kedua. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap gunung. Lengan Raja Suci mayat perak menjadi mati rasa, dan wajahnya berubah dingin. Kau sedang mencari kematian. Dia meraung dan menyerang. Dia mengeluarkan labu tersebut, dan diagram mata air kuning terbang keluar. Labu ini disebut labu mata air kuning, dan muncul lebih dari sekali. Mosiu pernah punya satu sebelumnya, tapi labu ini jauh lebih kuat daripada yang ada di tangan Mosiu. Itu karena itu adalah senjata Raja Suci yang sesungguhnya. Raja Langit yang membubung tinggi mengeluarkan sepasang pedang. Kedua pedang itu berwarna hijau dan sangat menakutkan. Ini adalah tubuh aslinya. Dia adalah belalang terbang, jadi tubuh aslinya sangat tajam. Jauh lebih kuat dari artefak suci biasa. Pada saat yang sama, sepasang sayap yang hampir transparan tumbuh dari punggungnya, menyebabkan kecepatannya mencapai ekstrim. Tidak hanya itu, jubah perang juga muncul di tubuhnya. Betelrobe merupakan senjata setingkat Saint King, dan pertahanannya amat kuat. Raja petapa surga yang sunyi menggunakan pemanggilan sunyi dan langsung memanggil sosok manusia. Meskipun hanya ada satu orang, aura orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Auranya tidak terasa lebih lemah dari aura Raja Sage. Membunuh. Ketiga Raja Suci bergerak dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Gunung Longhu. Sebuah kekuatan yang mengguncang langit dan menggetarkan bumi meletus. Mundur cepat. Para pemuja suci itu awalnya ingin membantu. Namun, saat ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan ini mungkin dapat mencabik-cabik mereka dalam sekejap. Ini adalah pertarungan antar Saint King dan mereka hanya bisa menonton. Oleh karena itu, orang-orang ini mengapung menuruni Gunung Longhu dan menonton dari jauh. Pertempuran di sini telah menggemparkan seluruh dunia. Bahkan orang-orang di Lembah Misterius itu pun dapat merasakannya. Banyak orang membuka mata mereka satu demi satu dan melihat kekejauhan. Arah itu adalah arah Gunung Longhu. Tampaknya mereka memang menyerang Gunung Longhu. Lily juga membuka matanya dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Bagaimanapun, ada tiga raja suci yang bekerja sama. Dia tidak tahu apakah Gunung Longhu dapat menahannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa kalau mereka bisa? Memangnya kenapa kalau mereka tidak bisa? Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menghadapi Saint King. Oleh karena itu, hal terpenting baginya sekarang adalah menyerap kekuatan Lembah dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan level hidupnya. Memikirkan hal itu, dia menutup matanya lagi. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menyerapnya dengan seluruh kekuatannya. Yang lainnya melakukan hal yang sama. Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Pada hari ini, Lin Suan dan yang lainnya membuka mata mereka. Ini karena mereka telah menyerap semua kekuatan murni di lembah misterius itu. Mereka berdiri dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagus sekali. Benar-benar membaik. Batas atas saya telah meningkat. Beberapa orang tua begitu gembira sampai-sampai mereka hampir menangis. Mereka sudah relatif tua. Mereka tidak punya banyak waktu hidup lagi. Akan sulit bagi mereka untuk berkembang, tetapi sekarang mereka melihat harapan. Fu Hongye sangat gembira. Aku benar-benar membaik. Aku tampaknya telah mengubah takdirku. Benarkah? Benarkah? Banyak orang menoleh. Fu Hongye mengangguk. Ketika aku diuji di planet Destiny, takdirku adalah Sein King. Sekarang, aku merasa aku bisa menerobos dan menjadi orang suci agung. Itu hebat. Para tetua pun merasa gembira. Raja suci yang tak tertandingi pun tersenyum. Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya terkejut. Ini pasti menjadi kesempatan yang menantang surga. Secara logika, jika takdir seseorang sudah ditentukan, akan sangat sulit untuk mengubahnya. Kesempatan biasa tidak akan berhasil sama sekali, kecuali jika itu adalah sesuatu yang seperti ini, yang tidak akan terjadi dalam 10 ribu tahun. Linghu Chuik Sui juga mengangguk. Nasibku telah membaik. Saya bisa menjadi orang suci yang agung. Hebat sekali. Kalau saja tidak terjadi apa-apa, Fuhong Ye dan Linghu Chuik Sui pasti akan menjadi orang suci agung di masa depan. Ini terlalu mengejutkan. Bagaimana dengan Raja Suci mereka? Banyak orang memandang Peerless Sein King. Senyum Raja Suci yang tak tertandingi sangat cerah, tetapi dia tidak mengatakan seberapa besar perubahannya. Namun, semua orang tahu bahwa Raja Suci yang tak tertandingi pasti telah banyak berubah. Batas atasnya mungkin bahkan lebih tinggi. Raja Suci yang tak tertandingi memandang Lin Suan dan bertanya, Bagaimana perasaanmu? Yang lainnya juga memandangnya. Benar, adik laki-laki mereka adalah destiny. Itu bahkan lebih mengerikan. Legenda mengatakan bahwa ia telah mencapai alam penerangan langit. Ada pula yang mengatakan bahwa langit dan bumi tidak menoleransinya. Mereka bertanya-tanya sejauh mana dia akan melangkah dengan perubahan taraf hidup ini. Melihat begitu banyak orang menatapnya dengan khawatir, Lin Suan tersenyum dan berkata, Jangan menatapku seperti itu. Aku juga tidak tahu. Saya hanya merasa ini membantu saya. Namun, sulit untuk mengatakan seberapa jauh saya telah mencapainya. Memang, tidak ada seorang pun yang tahu apa itu alam penerangan surga. Namun, Lin Suan dapat merasakan bahwa ketika dia berkultivasi, darah di surga tampaknya telah berkurang. Dengan kata lain, kekuatan yang tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi telah melemah. Jika berita ini tersebar, pasti akan menggemparkan jagad raya. Semua orang terkejut, tetapi Raja Suci yang tak tertandingi tampaknya mengetahui sesuatu. Dia merenung sejenak lalu berkata, Asalkan kamu hidup dengan baik, prestasimu di masa depan akan begitu hebat hingga mengejutkan. Namun, saat kau meninggalkan dunia ini, kau harus bersikap rendah hati. Mengapa kau tidak kembali ke kota tanpa tanding dan mengasingkan diri untuk sementara waktu dan bersembunyi? Bersembunyi karena tiga kota suci agung. Semua orang terkejut. Namun, Lin Suan tahu bahwa bukan hanya tiga kota suci besar yang ingin membunuhnya. Mungkin ada musuh yang lebih kuat yang ingin membunuhnya sekarang. 4154 Baiklah, waktunya untuk keluar. Karena mereka tidak dapat lagi berkultivasi di sini, mereka terbang ke udara dan meninggalkan lembah misterius itu. Sulit untuk memasuki lembah itu, tetapi mudah untuk meninggalkannya. Tampaknya ini merupakan formasi satu arah yang tidak akan menghentikan mereka untuk pergi. Oleh karena itu, mereka dapat meninggalkan lembah itu dengan mudah. Ketika mereka keluar, mereka terkejut menemukan bahwa ketiga kota suci masih menyerang Gunung Longhu. Mulut tetua kota yang tak tertandingi berkedut. Sudah tiga tahun, dan ketiga raja suci masih belum berhasil. Ya Tuhan, apa yang ada di Gunung Longhu? Apa yang dikatakan raja suci yang tak tertandingi itu wajar saja. Tanpa sarana khusus, mereka mungkin tidak akan mampu menaklukkan lembah itu dalam waktu tiga tahun. Dia benar, mereka mampu melakukannya dengan cepat berkat jiwa pedang naga agung. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memasuki lembah itu. Di sisi lain, Gunung Longhu bahkan lebih misterius. Diperlukan garis keturunan dan jiwa khusus untuk memasukinya. Tiga raja suci tidak mengira akan sulit untuk menyerangnya. Pada saat ini, orang-orang dari tiga kota suci besar juga menoleh dan berteriak kaget. Itu adalah orang-orang dari Peerless City. Apakah mereka keluar? Mendengar itu, ketiga raja suci juga berbalik. Wu Shuang, apa yang ada di lembah itu? Raja suci Huang Tian bertanya dengan tidak sabar. Sialan, pihak lain sudah keluar membawa harta karun, tapi belum masuk. Mereka begitu marah sampai-sampai mereka hampir muntah darah. Raja suci yang tak tertandingi berkata jika mereka ingin tahu, mereka akan tahu begitu mereka masuk. Huff. Wajah raja suci Huang Tian berubah menjadi jelek. Raja suci mayat perak di sampingnya berkata bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa mendapatkan bagian dari jarahan tersebut. Tidak tertarik. Raja suci yang tak tertandingi menguap. Dia lelah setelah keluar begitu lama. Dia siap untuk kembali. Kalian bisa menyerang di sini dengan perlahan. Semoga beruntung. Dengan itu, dia memimpin Lin Suan dan yang lainnya keluar. Apakah orang-orang ini akan pergi? Sial, mereka pasti akan kembali dengan muatan penuh. Orang-orang dari kota suci bermata merah. Ketiga raja suci juga tampak dingin. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menolak mereka. Apakah mereka tidak ingin mengetahui rahasia gunung Longhu? Gunung ini sangat mengerikan. Pasti ada banyak rahasia dan harta karun di dalamnya. Sialan, apakah orang ini mencoba menaikkan harga? Wajah raja suci Feitian berubah dingin. Dari sudut pandang mereka, pihak lain mungkin berpura-pura pergi sehingga mereka bisa bernegosiasi ulang dan mendapatkan bagian lebih besar dari harta gunung Longhu. Namun, setelah menunggu lama, mereka menemukan bahwa pihak lainnya tidak kembali. Hal ini membuat wajah mereka berubah menjadi hijau. Apakah pihak lain benar-benar akan pergi? Sialan, ketiga raja suci memutuskan untuk melancarkan serangan dahsyat lainnya. Jika tidak berhasil, mereka akan menyerah. Lagipula, tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini. Kali ini mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Gunung Longhu berguncang hebat sekali lagi. Kali ini getarannya bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hebat! Apakah saya akan berhasil? Warga tiga kota suci sangat gembira. Namun, pada saat ini, seekor naga dan seekor harimau meraung pada saat yang sama dan mengeluarkan cahaya penghancur dunia. Mundur cepat! Semua orang berteriak. Ketiga raja suci juga terlempar dalam sekejap. Para orang suci kota suci juga tercabik-cabik menjadi kabut berdarah. Banyak orang tewas di sini. Ayo berangkat! Mata ketiga raja suci itu berwarna merah. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Mereka segera melarikan diri bersama para prajurit dari kota suci masing-masing. Bawa kami! Ketiga orang dari gua surga itu berteriak. Mereka menggunakan pedang langit hitam untuk membela diri. Raja suci langit yang melambung menghela nafas ketika melihat ini. Ia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Namun, ia dihalangi oleh diagram Yellow Springs. Apa artinya ini? Dia tertegun. Sein mayat perak menyerang secara langsung. Labu mata air kuning di tangannya menyemburkan air mata air kuning yang tak berujung dan langsung menelan mereka bertiga. Pedang langit hitam pun ikut tertelan. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki Yellow Springs God. Sialan, beraninya kau menyerang. Mereka berasal dari gua surga. Raja suci langit yang mengjulang tercengang. Ekspresi Raja suci surga yang sunyi juga berubah. Raja Saint Silvercors terkekeh. Bagaimana mungkin aku yang menyerang? Tidakkah kau melihat cahaya penghancur dunia meletus dari Gunung Longhu? Mereka meninggal di Gunung Longhu. Kita berdua harus berbagi masalah ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Raja suci surga yang sunyi dan Raja suci yang melambung berkata dengan dingin. Kata Raja mayat perak. Baiklah, kita bertiga bisa berbagi rahasia tubuh mereka. Ayo pergi. Ketiga Raja suci langsung membentuk aliansi dan terbang keluar. Pada akhirnya, tidak satu pun dari lima orang dari gua surga berhasil melarikan diri. Sebenarnya sangat berbahaya untuk menyerang orang-orang dari gua surga, tetapi itu merupakan kesempatan yang baik. Karena badai penghancur dunia dari Gunung Longhu, Pedang Langit Hitam tidak memiliki energi ekstra untuk bertahan melawan serangan lain. Itulah sebabnya Yellow Springs God dapat memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Jika tidak, masalahnya tidak akan sesederhana itu. Tak perlu dikatakan, kekuatan Gunung Longhu benar-benar mengerikan. Ketiga Raja suci mundur. Faktanya, bahkan Peerless Saint King dan lainnya yang telah pergi sejak lama pun terkejut. Mereka juga merasakan aura kehancuran. Raja suci yang tak tertandingi menciptakan pusaran yang melahap dan menyelimuti semua orang. Pada saat berikutnya, dia memasuki pusaran pemangsa dan terbang maju dengan cepat. Ledakan. Mereka bergegas keluar. Setelah mereka keluar, semua orang menghela napas lega. Namun, ekspresi Peerless Saint King dingin. Sialan, kita hampir mati di sana pada saat-saat terakhir. Apakah ketiga Raja suci sedang mencari kematian? Tidak lama kemudian, mereka melihat orang-orang dari tiga kota suci juga keluar. Namun, mereka semua dalam keadaan menyedihkan dan terluka. Wajah ketiga Raja suci itu pucat. Jelaslah bahwa serangan terus-menerus selama tiga tahun telah menghabiskan terlalu banyak energi mereka. Selain itu, mereka semua terluka dalam serangan terakhir. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, ketiga Raja suci itu pasti sudah mati di sana. Masih banyak orang yang menunggu. Lagipula, mereka tidak bisa masuk dan ingin melihat apakah ada harta karun yang tertinggal. Namun, saat mereka melihat aura keempat Raja suci, mereka semua lari ketakutan. Lucu sekali. Bahkan jika ada harta karun yang tertinggal, bisakah mereka mendapatkannya dari Saint Kings? Jawabannya jelas mustahil. Mereka bahkan mungkin membuat marah para Raja suci. Karena itu, mereka semua melarikan diri. Setelah ketiga Raja suci itu keluar, mereka menatap Raja suci yang tak tertandingi di depan mereka. Ekspresi mereka sangat dingin. Mata Raja suci yang tak tertandingi bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia mendengus dingin sambil memberi peringatan. Ketiga Raja bijak menoleh untuk melihat labu yang ke-9999. Mereka telah menandai tempat ini. Mereka bersiap untuk kembali dan mempelajarinya. Mereka ingin bergabung dengan lebih banyak Raja suci untuk menyerang Gunung Longhu. Di sisi lain, kubu Pirless Saint Kings segera pergi bersama rakyatnya. Tidak lama setelah dia pergi, 9999 labu botol itu menghilang. Adegan ini membuat wajah ketiga Raja suci menjadi jelek. Apa yang telah terjadi? Apakah itu menghilang? Mereka mencari dengan panik dan menyadari bahwa benda itu benar-benar telah menghilang. Sialan, itu artinya mereka tidak akan pernah bisa memasuki dunia ini lagi. 4155 Sialan, Gunung Naga dan Harimau tak lagi ditakdirkan bersama mereka. Apa yang harus kita lakukan, Raja bijak? Haruskah kita kembali? Orang-orang bijak di sekitar mereka masih dihantui rasa takut. Mereka telah menderita banyak sekali korban dalam tiga tahun terakhir karena menyerang Gunung Dragon Tiger. Terutama terakhir kali mereka menderita kerugian besar. Mata ketiga Raja bijak berbinar karena kegilaan. Berengsek. Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan tidak mendapatkan apapun. Bagaimana mereka bisa merasa puas? Raja bijak yang tak tertandingi telah menduduki dua tanah yang berharga dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya sudah waktunya menyerang. Ayo berangkat. Ketiga Raja bijak berdiskusi dan langsung menyerang. Mereka memimpin rakyatnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, Peerless Sageking bergerak sangat cepat. Dia takut ketiga Raja bijak akan bergabung. Akan tetapi, dia telah meremehkan tekad ketiga Raja bijak. Ia mengira ketiga Raja bijak tidak akan dapat menyusul secepat itu. Siapakah yang mengira bahwa dirinya akan dicegat oleh tiga Raja bijak? Tiga sosok mayat muncul di depannya, diikuti oleh para sage dan sage venerable yang tak terhitung jumlahnya. Aura orang-orang ini sangat menakutkan dan menyelimuti langit berbintang. Raja bijak yang tak tertandingi berhenti. Di belakangnya, para tetua, Lin Suan, dan yang lainnya juga muncul. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi gelap. Sialan, apa yang ketiga sage sitis coba lakukan? Oh, apa yang coba kau lakukan dengan menghentikanku? Jangan bilang kau ingin mengikutiku kembali ke Peerless City untuk minum. Wu Shuang, jangan pura-pura bodoh. Kamu telah memperoleh begitu banyak harta karun di dunia labu. Apakah Anda berencana untuk mengambil semuanya untuk diri Anda sendiri? Ketika penduduk kota Peerless mendengar ini, wajah mereka berubah drastis. Seperti yang diduga, orang-orang ini berencana merampok mereka. Wajah raja bijak yang tak tertandingi menjadi gelap. Mereka telah sepakat bahwa ini akan menjadi pertarungan yang adil. Siapa yang dapat Anda salahkan atas kurangnya keterampilan Anda? Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kita tidak boleh menyanyiakan tiga tahun terakhir. Keluarkan harta Anda dan bagikan. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik hari ini. Suara dingin raja mayat perak terdengar. Apa? Kamu ingin bertarung? Raja bijak yang tak tertandingi memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang menyapu kehampaan. Bintang-bintang di sekitarnya mulai bergetar dan menjadi redup dan tanpa cahaya. Raja petapa mayat perak mendengus dingin. Raja petapa surga yang sunyi juga melangkah maju. Dia mengatakan bahwa Wu Shuang sendirian. Ada tiga orang di pihak kita. Apakah kalian ingin melawan kami? Alasan mengapa kami tidak menyerangmu sebelumnya adalah karena kami takut ada formasi yang kuat di dunia itu. Begitu kami menyentuhnya, akan sulit bagi kami untuk melarikan diri. Sekarang kita sudah keluar, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Anda ingin bergerak, Anda dapat mencobanya. Raja suci yang tak tertandingi melangkah maju, auranya meledak. Perintah melahap disebarluaskan, dan pedang tak tertandingi melayang di atas tubuhnya, melepaskan niat membunuh yang amat mengerikan. Ya, kalian bertiga, tapi kenapa? Selama tiga tahun terakhir, Anda terus-menerus menyerang. Kekuatan Anda sudah lama terkuras. Anda belum berada dalam kondisi puncak. Terlebih lagi, dia akhirnya terluka. Dan aku, di sisi lain, adalah puncak keberadaan. Selain itu, aku memiliki dua senjata Saint King di tanganku. Jika kita benar-benar bertarung, aku jamin kamu tidak akan mendapat keuntungan apapun. Orang-orang di tiga kota suci memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Kata-kata ini memang benar. Jika mereka berada di puncak, ketiga raja suci tidak akan memiliki keraguan sama sekali. Akan tetapi, ketiga raja bijaksana telah mengeluarkan terlalu banyak energi, dan mereka semua terluka. Dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa yang dimilikinya. Di sisi lain, aura fearless Holy King tampak lebih kuat daripada saat ia masuk. Jelas bahwa ia telah memperoleh banyak manfaat dalam tiga tahun terakhir. Saat raja resi agung santengah ragu-ragu, sebuah cahaya tajam tiba-tiba menyala. Ia menyerang Lin Suan. Itu adalah pedang yang pasti membunuh. Lin Suan melompat ketakutan. Dia segera menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan dan menghindar dengan cepat. Dan kejadian ini langsung membuat warga peerless Siti heboh. Siapa itu? Apakah dia benar-benar ingin bergerak? Raja suci yang tak tertandingi meraung dan menebas dengan pedangnya, langsung menghancurkan kehampaan. Aduh! Sosok itu terbang keluar dan dipukuli menjadi kabut berdarah. Itu bukan seseorang dari tiga kota suci. Seorang pembunuh. Mungkinkah itu dunia fana? Raja suci yang tak tertandingi terkejut, dan wajah Lin Suan bahkan lebih jelek. Sialan, dia baru saja mengubah bentuk hidupnya dan orang-orang dari dunia fana ini datang untuk membunuhnya. Mungkinkah mereka telah menerima berita tentangnya? Dia tidak berani membayangkan. Dengungan dengung-dengung. Pada saat yang sama, banyak sosok samar muncul di segala arah. Mereka berdiri di kehampaan seperti dewa kematian. Orang-orang ini menghancurkan token di tangan mereka pada saat yang sama, membentuk sebuah formasi. Tak lama kemudian, sebuah ruang terbentuk. Suatu sosok keluar dari gerbang luar angkasa. Ketika Raja suci yang tak tertandingi melihat ini, dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedang tak tertandingi. Gerbang luar angkasa hancur. Sosok itu menghilang, tetapi pada akhirnya, orang lain keluar. Orang ini adalah seorang yang mulia suci tingkat akhir, dan dia memegang pedang pembunuh di tangannya. Itu adalah senjata seorang Raja Bijak. Tampaknya ada Raja Bijak yang ingin berteleportasi. Akan tetapi, formasi itu hancur dan hanya senjata dan seorang sage venerable yang dapat diteleportasi. Itu sudah cukup. Ketika ketiga Raja Bijak melihat kejadian ini, mereka sangat gembira. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang. Ketiganya menyerbu dengan gila-gilaan. Para pembunuh Mortal World dapat membantu mereka membalikkan keadaan. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Itu sangat tiba-tiba. Seluruh langit berbintang hancur. Ketiga Raja Bijak itu tidak tinggal diam sedikitpun dan langsung melancarkan jurus pamungkasnya. Ada yang mengeluarkan senjata Raja Petapa, dan ada pula yang langsung menggunakan pemanggilan tandus. Target utama mereka adalah Raja Suci yang tak tertandingi. Karena selama Raja Suci yang tak tertandingi telah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan dari yang lain. Tidak bagus. Menguasai. Orang-orang di kota tanpa tanding tercengang. Tiga lawan satu, bisakah Raja Suci tanpa tanding menghentikan mereka? Kakak senior, Lin Xuan juga terkejut. Ini terlalu berbahaya. Dia segera membuang tombak penghancur besar. Pada saat yang sama, dia meninggalkan jejak jiwa di sana, yang memungkinkan Raja Suci yang tak tertandingi untuk mengendalikannya. Raja Suci yang tak tertandingi langsung terkena pukulan yang mengerikan. Dia terpaksa mundur. Untungnya, dia memiliki hukum devoring dan bisa melahap sebagian kekuatannya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Namun meski begitu, dia masih ditekan. Namun, di saat berikutnya, cahaya hitam pekat menembus kehampaan, merobek diagram mata air kuning, dan tiba di samping Raja Suci yang tak tertandingi. Mata Raja Suci yang tak tertandingi berbinar. Itu adalah senjata Raja Sage II. Itu hebat. Dia meraih tombak penghancur besar dengan tangan kirinya dan mengayunkannya. Ki Iblis yang tak terbatas meledak. Dua senjata Raja Bijak memungkinkannya untuk melarikan diri dari bahaya untuk sementara waktu. Berdengung. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Raja Suci yang tak tertandingi meraung. Meskipun dia masih terlihat seperti seorang pemuda, matanya memancarkan aura yang mendominasi. Pusaran devoring yang besar muncul, menutupi sembilan langit. Seluruh langit berbintang benar-benar gelap. Semua orang dilahap. Warga Kota Sage ketakutan dan mereka panik mencoba membela diri. Lin Suan dan yang lainnya juga gugup. Ketiga Raja Bijak menyerang seolah-olah mereka sudah gila. 4.156 Pertarungan antara empat Raja Bijak itu langsung menghancurkan segalanya. Lin Suan dan yang lainnya segera mundur. Mereka sama sekali tidak bisa melawan pertempuran antara Raja Sage. Akibat energi ini cukup untuk mencabik-cabik mereka. Oleh karena itu, dengan Linghu Cuixue sebagai wakilnya, mereka segera mundur ke kejauhan. Apakah mereka ingin pergi? Orang-orang dari tiga Kota Suci bergegas ke atas. Membunuh. Linghu Cuixue dan yang lainnya menghunus senjata mereka dan bergegas. Jika tiga Kota Suci sedang pada puncaknya, mereka akan segera berbalik dan pergi. Namun kini, para bijak dari tiga Kota Suci telah lama kehilangan kekuatan dan terluka parah. Terlebih lagi, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Hanya sepertiga dari mereka yang selamat. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, kondisi mereka terlalu buruk. Orang-orang ini tidak perlu ditakuti sama sekali. Benar saja, Linghu Cuixue sangat kuat. Dia langsung merampas penglihatan dan suara mereka. Kemudian, dia menghancurkan aura jiwa mereka semua. Mereka bagaikan membunuh dewa dalam kegelapan, menuai dengan cepat. Orang-orang dari tiga Kota Suci bersorak kegirangan. Mereka yang cukup kuat untuk mencapai level yang mulia suci menggunakan hukum mereka secara gila-gilaan, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendekati mereka. Pada saat yang sama, mereka mundur dengan panik. Dan pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan lainnya turun dari langit. Ia menyerang Lin Suan. Pada saat yang sama, seseorang mengayunkan pedangnya. Penghalang yang dibentuk Linghu Cuixue langsung hancur. Tidak bagus, itu adalah senjata seorang raja bijak. Mundur cepat. Dunia manusia membawa senjata raja sage, yang cukup untuk mengancam mereka semua. Meskipun Linghu Cuixue, Fu Hongye, dan yang lainnya kuat, mereka tidak dapat menahan Holy Fenerate tahap akhir dan senjata sage king. Mereka hanya bisa menghindar dengan cepat. Para sage pembunuh itu terus mengejar mereka. Selain itu, ancaman senjata sage king ini terlalu besar. Berdengung. Pedang itu berwarna merah darah. Pedang itu sangat menakutkan. Aura yang dipancarkannya menjadi lebih kuat lagi. Kemudian, pedang itu menebas ke arah Lin Suan. Tidak bagus. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia mengaktifkan Void Escape. Namun, kekuatan pedang ini terlalu dahsyat. Pedang itu langsung membelah bintang di dekatnya menjadi dua. Lin Suan dan yang lainnya tidak bisa menghindar sama sekali. Bahkan jika mereka terkena dampak energi tersebut, kemungkinan besar mereka akan terluka parah. Oleh karena itu, Lin Suan berkata, Kemarilah. Dia membuka menara grit sage. Dengan bunyi dentang, pagoda bijak agung terlempar. Untungnya, dia berhasil memblokir serangan itu. Apa ini? Orang-orang dari kota tanpa tanding tercengang. Lin Suan masih memiliki harta pertahanan seperti itu. Namun, naga merah dan katak menggertakkan giginya. Sialan, serangan balik. Mereka menyalurkan kekuatan mereka ke menara grit sage. Pagoda sage agung berubah menjadi sinar cahaya dan bertabrakan dengan pedang berdarah tanpa ampun. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka berdua. Di dunia bintang di samping. Dunia itu hancur berantakan. Dia tidak mati. Apakah bocah nakal itu masih punya artefak suci? Tiga raja suci yang bertarung melawan raja suci yang tak tertandingi juga tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa warga kota Ushuang pasti akan mati. Siapakah yang mengira bahwa dia akan mampu bertahan hidup? Raja suci yang tak tertandingi menghela nafas lega, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Pedang tak tertandingi dan tombak penghancur besar di tangannya menyerang ke segala arah. Akan tetapi, pada saat ini, gerbang luar angkasa terbentuk kembali dalam kehampaan. Kemudian, muncullah Saint King Assassin yang sesungguhnya. Saat dia muncul, dia menghancurkan sembilan langit dan sepuluh daratan. Niat membunuhnya yang mengerikan sekali lagi menghancurkan dua bintang di sekitarnya. Itu hanyalah niat membunuh di tubuhnya. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga, seberapa dahsyatkah itu? Dia mengambil pedang berdarah tanpa ampun dari raja suci dan menebasnya. Ini adalah serangan penuh dari raja suci. Pagoda Gritsage terlempar lagi, dan linsuan beserta yang lain dipaksa mundur. Tidak ada pilihan lain. Dia terlalu kuat. Kalau saja mereka adalah raja suci, mereka pasti bisa membunuhnya dengan pagoda bijak agung. Namun kini, mereka bukan raja suci. Yang terkuat hanyalah seorang Saint King. Tetapi sekelompok raja suci bersama-sama bukanlah tandingan seorang raja suci. Anda juga bisa masuk. Ketika raja suci yang tak tertandingi melihat pemandangan ini, dia menggunakan hukum melahap untuk menelan raja suci pembunuh. Dia tidak akan membiarkan raja suci menyerang linsuan dan yang lainnya secara langsung. Para Saint Slayer yang tersisa bergegas keluar dengan panik. Orang-orang dari Great Mountain Sagesity juga bergegas datang. Situasinya juga sangat berbahaya. Semua orang, lakukanlah yang terbaik. Jiwa pedang naga besar linsuan meledak. Diagram Taiji berputar. Darah naga milik naga merah melonjak. Mistik agung milik klan naga digunakan. Phoenix tujuh warna muncul di tubuh murong kinceng. Pada saat yang sama, pagoda desolate muncul di tangannya. Ini adalah replika senjata yang sangat kuat. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Linghu Cuixue, Fu Hongye, dan yang lainnya juga tampil habis-habisan. Pertempuran itu sangat tragis. Linsuan dan yang lainnya benar-benar menahan serangan dunia fana dan tiga kota suci agung. Meskipun mereka terluka, mereka dapat bertahan tanpa ancaman dari raja suci. Jika mereka tidak dapat menghalangi serangan, mereka akan menggunakan pagoda agung bijak untuk bertahan. Tetapi pada saat ini, air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya menetes dari atas kepala mereka. Ia menyebar di kekosongan di sekitar mereka. Menghindar, jangan sampai terendam oleh air Yellow Spring. Mereka mundur dengan panik. Tapi itu sia-sia. Kali ini bukan lagi St. Kings of Acheron Hall yang menyerang, melainkan Silver Course St. King. Pengendalian jiwa Acheron. Sebuah suara yang sangat menakutkan dan aneh terdengar. Semua orang merasa bahwa mereka terkena dampak air mata air kuning. Mereka tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Bahkan Linsuan merasakan dampak besar pada jiwanya. Dia melawan dengan sekuat tenaga. Jiwanya didorong hingga batas maksimal. Namun dia masih terpengaruh. Jiwanya saat ini setara dengan St. King. Namun, jika dibandingkan dengan St. King, itu masih belum cukup. Dia merasa pagoda bijak agung telah lepas dari kendalinya dan terlempar dengan paksa darinya. Ia terbang ke kejauhan. Ia mendarat di alam bintang. Di langit, diagram daum mata air kuning melesat ke arah mereka. Itu menyelimuti semuanya. Tidak, apakah mereka akan mati? Pada saat ini, semua orang putus asa. Murong King Cheng dan yang lainnya ingin melawan, tetapi mereka menyadari bahwa Yellow Spring juga telah menelan replika pagoda desolate. Mereka semua dikendalikan dan diubah menjadi boneka. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat serangan itu datang ke arah mereka. Inikah kekuatan seorang Raja Suci? Itu terlalu kuat. Mereka putus asa dan tidak dapat melawan. Sialan, beraninya kau. Raja Suci yang tak tertandingi meraung dengan gila. Namun, satu lawan empat sudah menjadi batasnya. Bahkan meski dia memiliki dua artefak suci dan hukum melahap, dia tidak bisa menyisihkan energi ekstra untuk menyelamatkan Lin Suan dan yang lainnya. Sial, tidak. Lin Suan meraung. Jiwa pedang naga agung berputar dengan liar dan menghancurkan kendali mata air kuning. Pada saat berikutnya, dia bisa bergerak lagi. Dia dengan panik memanggil pagoda Sage Agung. Pagoda Grid Sage berubah menjadi aliran cahaya dan terbang di atasnya. Namun, sudah terlambat. Diagram Dao Yellow Spring bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, benda itu sudah ada di depan mereka. Aura mengerikan itu membuat mereka ketakutan. 4157. Retakan. Tubuh Ling Hu Cuixue, Fu Hongye, dan yang lainnya hancur. Naga merah juga berteriak dengan marah. Murong King Cheng memuntahkan setegup darah, membuat wajahnya merah. Ah! Lin Suan sudah gila. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain menyakiti orang-orang di sekitarnya. Pagoda Agung Sage sudah terlambat untuk dipertahankan, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Melarikan diri dari kekosongan. Pada saat ini, Lin Suan mengaktifkan banyak teknik rahasia. Jiwa pedang naga agung, kekuatan Tai Chi yang mengerikan, Void Escape, dan teknik rahasia tak tertandingi yang meningkatkan kekuatannya lima kali lipat. Lin Suan bergegas dan menggunakan Void Escape untuk berteleportasi. Tidak hanya itu, diagram daumata air kuning juga ikut pergi bersamanya. Pada saat berikutnya, Lin Suan muncul di kejauhan, dan diagram daumata air kuning sepenuhnya menyelimutinya. Benda itu hancur dengan suara ledakan yang keras. Tempat itu benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Beberapa bintang hancur total. Tidak, adik Lin. Lin Hucu Iksue dan yang lainnya berteriak gila. Saudara Suan, teriak murong kinceng. Sang katak, sang naga merah, dan yang lainnya meraum dengan gila. Demi menyelamatkan mereka, Lin Suan langsung memindahkan diagram daumata air kuning. Dia telah menerima pukulan dari Raja Bijak sendirian. Yang lebih penting, pagoda bijak agung tidak berada di pihak lawan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh ilahi sembilan yang, ia tidak dapat menahan serangan seperti itu. Hanya satu saja yang terkena. Raja mayat perak tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain mampu memindahkan serangannya. Anak ini juga menguasai sihir spasial. Namun, untung saja dia sudah mati. Dia tidak berencana membiarkan pihak lain hidup. Sialan, beraninya kau. Raja Bijak yang tak tertandingi benar-benar marah. Pada saat ini, dia menyerang dengan putus asa. Dia memaksa ketiga Raja Bijak mundur. Wah! Punggungnya dihantam oleh pedang World of Men's Assassin. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Akan tetapi, dia menggunakan hukum melahap untuk langsung melahap Raja Bijak yang menakutkan itu. Mundur, orang ini sudah gila. Ketiga Raja Bijak itu mundur dengan panik. Seperti yang diharapkan, Raja Bijak yang tak tertandingi berpura-pura mengamuk. Dia mengabaikan konsekuensinya dan membakar garis keturunan dan kekuatannya. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Ketiga Raja Bijak tidak berani bertarung secara langsung. Cara terbaik menghadapi orang gila adalah dengan menghindarinya. Di sisi lain, orang-orang dari kota Pirles gemetar karena marah. Murong King Cheng merasa seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar dari tubuhnya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kakak laki-laki Suan. Dia dengan gegabu menyerbu, tetapi terpental oleh kekuatan Yellow Springs, tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia bergegas maju lagi. Hal yang sama terjadi pada Katak dan Naga Merah. Biarkan kami membantu Anda. Mereka langsung menyerbu ke depan. Hal yang sama terjadi pada Linghu Cuixue dan yang lainnya. Akhirnya mereka sampai di garis depan, tetapi mendapati garis depan sudah hancur. Tempat itu telah lama berubah menjadi kekacauan utama. Jurang tak berujung yang muncul. Kehampaan itu hancur, dan tak ada bayangan seorang pun sama sekali. Ada darah. Itu darah anak itu. Dia melihat darah Naga Merah tua yang tampak seperti emas. Darah emas ini milik tubuh Ilahi Sembilan Yang. Lin Suan terluka. Di mana dia? Bocah itu pasti bisa menghalanginya, kan? Mereka mencari dengan panik, tetapi mereka tidak dapat menemukan Lin Suan sama sekali. Mungkinkah anak ini benar-benar mati? Orang-orang ini tidak berani mempercayainya sama sekali. Sementara itu, orang-orang dari tiga kota suci tertawa terbahak-bahak. Itu hebat. Namun tak lama kemudian, mereka tidak bisa tertawa lagi. Karena Murong King Cheng dan yang lainnya melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Raja Suci yang tak tertandingi bahkan menggunakan hukum melahap untuk melahap seluruh Starfield. Dalam sekejap, para bijak dari tiga kota suci terbunuh dalam sekejap. Selain keempat Raja Suci, yang lain tidak dapat melawan sama sekali. Sialan, mata orang-orang dari tiga Raja Suci memerah. Mereka telah membawa semua ahli kali ini. Mereka telah kehilangan beberapa orang di dunia labu, tetapi mereka masih memiliki beberapa pakar terbaik. Namun kini, mereka semua telah dilahap oleh Raja Suci yang tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa bersedia menerima hal ini? Karena itu, ketiga Raja Suci pun dengan gila-gilaan menyerang balik. Di alam manusia, para pembunuh Raja Suci juga bergerak. Dan dari penampilannya, dia ingin terus memburu Murong King Cheng, Linghu Cuixue, dan yang lainnya. Raja Suci yang tak tertandingi sekali lagi melancarkan serangan yang mengejutkan. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya hitam dan langsung tiba di samping Linghu Cuixue dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya dan menyelimuti orang-orang ini. Pergi. Dia juga menggulung pagoda bijak agung dan mempertahankannya pada saat yang sama. Orang-orang ini memasuki pagoda sage agung dan memblokir serangan mengejutkan dari empat Raja Suci. Kemudian, mereka menghilang. Brengsek. Brengsek. Wajah keempat Raja Suci itu tampak jelek. Mereka berempat telah bergabung dan ingin membunuh Raja Suci yang tak tertandingi dan yang lainnya dalam satu gerakan. Kemudian, mereka mungkin mengambil kesempatan untuk mengambil alih seluruh kota Ushuang. Namun, ketanyaannya jauh di luar dugaan mereka. Mereka hanya membunuh Lin Suan. Yang lainnya tampaknya tidak mati. Dan mereka tidak mendapatkan harta karun itu. Yang lebih penting lagi, mereka telah menderita kerugian besar. Para yang mulia suci yang mereka bawa keluar semuanya terbunuh. Hal ini membuat mereka begitu marah hingga ingin muntah darah. Sialan, lanjut. Orang-orang ini juga segera pergi. Para pembunuh di alam manusia juga bersembunyi. Bibir para pembunuh itu melengkung membentuk senyuman. Dia datang bukan untuk mencuri harta karun, melainkan untuk membunuh Lin Suan. Sekarang setelah dia membunuh Lin Suan, dia secara alami bisa kembali. Di pagoda Gritsage, suasana hati semua orang sangatlah buruk. Terutama Murong King Cheng dan Naga Merah, mereka masih tidak percaya. Apakah Lin Suan benar-benar mati? Sialan, aku ingin balas dendam. Naga Merah meraung. Murong King Cheng menggertakkan giginya. Aku akan menggunakan kekuatan pavilion Kun Lun dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan mudah. Raja Suci yang tak tertandingi menarik napas dalam-dalam. Ia berkata bahwa balas dendam harus dibalas, tetapi jangan terlalu gila. Masih ada secerca harapan. Apa maksudnya? Mereka mengangkat kepala. Mungkinkah Lin Suan belum mati? Raja Suci yang tak tertandingi berkata bahwa dia tidak yakin. Namun jejak jiwanya masih ada di senjata ini. Jejak itu belum hilang. Jadi, masih ada harapan. Mendengar ini, Murong King Cheng sangat bahagia hingga ia menangis. Sang Naga Merah dan yang lainnya juga menghela napas lega. Tapi di mana Lin Suan sekarang? Bagaimana kabarnya? Mereka tidak tahu. Raja Suci yang tak tertandingi berkata, ikuti aku kembali ke kota Ushuang. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan mudah. Orang-orang ini berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Adapun berita ini mulai menyebar. Apakah Lin Woody terbunuh? Itu tidak mungkin. Berita itu datang dari kota Suci. Raja Suci telah membunuhnya secara langsung. Tidak mungkin, Lin Woody telah membuat marah Raja Suci. Raja Suci yang manakah itu? Konon katanya itu adalah mayat perak Raja Suci dari Aula Aceron. Bagaimana Lin Woody bisa memblokir serangannya? Memang, sekuat apapun Lin Woody, dia hanyalah seorang saint kecil. Dibandingkan dengan Raja Suci, dia terlalu lemah. Kali ini, dia pasti akan mati. Banyak orang menggelengkan kepala dan mendesah. Sungguh disayangkan seorang jenius papan atas telah tumbang. Namun, beberapa orang jenius di kota Suci menghela nafas lega. Beberapa dari mereka bahkan mencibir. Hebat, Raja Iblis akhirnya mati. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia akhirnya membuat marah Raja Suci. Bagaimanapun, insiden ini menyebabkan alam astral kedua menjadi gempar. Tidak lama kemudian, berita mengejutkan lainnya menyebar. 4158 Ternyata kota Pirless telah secara langsung menghancurkan salah satu dunia istana Aceron. Dunia bintang itu hancur berkeping-keping, langsung hancur berantakan. Wah, tidak mungkin, Pirless City telah melakukan serangan balik. Dan itu adalah serangan balik yang sangat mengerikan. Semua orang menjadi gila. Ini bukan akhir. Setelah istana Aceron, rumah tandus besar dan kota seribu iblis juga diserang. Dunia yang berada di bawah kekuasaan mereka juga hancur berantakan. Kerugiannya sangat besar. Serangan Pirless City kali ini sangat menentukan dan cepat. Setelah mereka berhasil, mereka segera kembali. Seluruh kota Pirless dijaga ketat, tidak memberi kesempatan sama sekali kepada pihak lain. Para Raja Suci dari tiga kota suci baru saja kembali. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat marah hingga muntah darah. Berengsek. Turunkan perintah, tak seorang pun dari kota Pirless diizinkan melarikan diri. Dalam sekejap, suasana di alam astral kedua kembali menjadi sangat tegang. Semua orang menjadi gila. Konflik antara kota suci memang biasa terjadi, tetapi biasanya hanya berupa pertempuran kecil. Namun, sekarang tidak demikian. Bintang-bintang hancur di setiap sudut. Ini sudah merupakan metode yang sangat mengerikan. Kemungkinan besar akan ada pertempuran yang lebih mengerikan di masa mendatang. Badai besar akan melanda alam astral kedua. Kota Seribu Setan. Sembilan kilin keluar dari pengasingan. Ketika mendengar berita kematian Lin Suan, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Apakah dia akhirnya mati? Awalnya aku ingin membunuhnya sendiri. Tapi baguslah, tempat didaftar pesiara itu sekarang milikku. Gao Yue dari klan bulan baru juga linglung saat mendengar berita itu. Lin Woody telah jatuh. Dia benar-benar tidak berani mempercayainya. Orang harus tahu bahwa ketika mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi bintang takdir bersama-sama, dia telah mencapai hasil yang memukau. Namun, Lin Woody telah tumbuh jauh lebih cepat darinya dan telah meninggalkannya jauh di belakang. Awalnya ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah bisa menyusulnya dalam kehidupan ini. Siapa yang mengira hal seperti ini akan terjadi padanya? Bukan hanya dia saja, klan gagak emas dan pavilion Seribu Pedang pun ikut mencibir. Bahkan orang-orang di Pilgrim Ranking pun tercengang ketika mereka mendengar hal itu. Sayang sekali, Cao Tian Sheng menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Gu Feng mencibir ketika mendengar berita itu. Sungguh orang yang sangat pintar, dia memang orang yang ditinggalkan oleh surga. Hanya orang jenius yang masih hidup yang punya masa depan, sedangkan yang sudah mati tak berarti apa-apa. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi debu. Koma-koma-koma. Tanah tertutup. Ini adalah area terlarang yang sangat terkenal di Green Hill Planet. Ini karena tempat ini sangat berbahaya. Ada desas-desus bahwa jika seorang saint biasa memasuki tempat ini, dia pasti akan mati. Konon katanya di zaman dahulu pernah terjadi pertempuran besar di sini. Dua orang suci yang tak tertandingi dari luar wilayah pernah bertempur dengan sengit di sini. Darah suci tak berujung tertumpah. Puluhan ribu tahun telah berlalu, tetapi aura itu masih belum padam. Begitu mereka masuk, mereka akan menyerah terhadap tekanan dan menjadi boneka jiwa darah. Akan tetapi, meskipun orang biasa tidak berani masuk, para ahli dan jenius yang hebat masih bisa masuk. Lebih jauh lagi, tanah tertutup ini akan dibuka setiap 300 tahun sekali untuk mengirimkan beberapa orang yang berpotensi untuk bercocok tanam. Kali ini, tibalah saatnya pembukaan resmi. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah para ahli. Bahkan ada orang-orang dari dunia lain yang bersiap untuk datang dan memasuki tanah yang disegel itu. Pada saat ini, di kedalaman segel, kekosongan terbuka. Sebuah tungku hitam jatuh dan mendarat di tanah. Peristiwa ini menyebabkan bumi bergetar dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Terdengar suara kicauan burung. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang berpartisipasi dalam persidangan di tanah tertutup itu semuanya merasa khawatir. Itu ada di kedalaman. Ayo kita pergi dan lihat. Mungkinkah sesuatu yang tidak diharapkan telah terjadi? Atau mungkinkah ada harta karun yang muncul? Orang-orang itu semua bergegas mendekat. Adapun tungku hitam itu, perlahan terbuka dan seseorang merangkak keluar dari dalamnya. Setelah dia keluar, dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati, lalu menghela nafas lega. Tampaknya dia berhasil lolos dari kejaran tiga raja bijak. Orang ini adalah linsuan, dan tungku itu adalah tungku ilahi kekosongan. Semua orang mengira dia sudah mati, tetapi dia hidup dan telah datang ke tempat misterius ini. Sebelumnya, dia memang dalam bahaya besar. Dia telah menggunakan Void Escape untuk memindahkan diagram Dao Yellow Springs, melindungi Murong King Cheng dan yang lainnya. Namun, dia dalam bahaya. Tanpa Menara Sage Agung di sisinya, akan sangat sulit baginya untuk menangkis serangan mengerikan dari Raja Sage dengan kekuatannya saat ini. Itu pada dasarnya mustahil. Namun, dia tidak hanya memiliki Menara Sage Agung di tubuhnya, dia juga memiliki tungku Dewa Void. Meskipun dia biasanya tidak menggunakan tungku ini, dan hanya menggunakannya saat dia sedang memurnikan pil. Namun, itu juga merupakan harta misterius yang diperolehnya. Di saat bahaya, dia mengeluarkan Void Divine Furnace dan memasukinya. Dia menghindar. Tungku Dewa Kekosongan terkena diagram Dao Mata Air Kuning, dan ia menembus kehampaan dan memasuki pusaran ruang. Tidak seorang pun tahu kemana ia pergi. Untungnya, tungku ini sangat mengerikan. Tungku ini benar-benar mampu menahan serangan para Raja Bijak. Ketika tungku itu stabil, Lin Suan keluar dari sana dan melihat sekelilingnya. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di langit berbintang, dan pengejaran terhadap tiga Raja Bijak telah berakhir. Tampaknya dia telah meninggalkan tempat itu, dan nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, dia tidak tahu bagaimana keadaan Murong King Cheng dan yang lainnya. Tampaknya dia harus memikirkan cara untuk kembali, atau setidaknya mencari tahu di mana dia berada. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, karena dia merasakan banyak aura kuat yang mengalir mendekat. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan Void Divine Furnace. Namun, sesosok-sosok telah tiba di kehampaan. Dia menunduk dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Apa yang baru saja kamu simpan? Serahkan padaku, aku akan mengampuni nyawamu. Tampaknya dia memperlakukan Void Divine Furnace sebagai harta karun dan ingin merebutnya. Lin Suan sedikit mengernyit dan melihat ke depan. Dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya. Selain itu, dia juga terluka ketika melarikan diri. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan setengah kekuatannya. Akan tetapi, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh siapapun. Dia menyadari bahwa sosok di depannya tinggi dan tegap. Auranya keras, dan bahkan ada energi iblis. Terlebih lagi, ada ilusi ekor di belakangnya. Dia bukan manusia, melainkan binatang iblis. Tampaknya dia telah mencapai tahap akhir alam santo kecil. Dia seharusnya menjadi seorang ahli. Dia tidak tahu tempat apa ini. Karena itu, dia tidak bersiap untuk bertarung. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Ada pun barang yang baru saja aku simpan, itu milikku. Apakah kamu mencari tempat lain? Apakah kamu manusia? Huff, kau hanya manusia lemah. Beraninya kau mengatakan bahwa itu milikmu di tempat ini. Seluruh tanah yang disegel itu milik kita. Serahkan saja, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Lin Xuan juga marah. Orang ini terlalu sombong. Dia mendengus dingin. Datanglah dan dapatkan dengan kekuatanmu jika kamu memiliki kemampuan. Berbicara tentang ini, aura yang mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, banyak sosok muncul di sekitarnya. Mereka tidak maju, tetapi menyaksikan pertempuran dari sekitarnya. Itu Hu Dong Li, kan? Dia ada di sini. Sepertinya kita sudah tamat. Ya, kita tidak bisa mengalahkannya bahkan jika kita bergabung. Orang-orang ini mendesah. 4.159 Awalnya mereka juga mengira ada harta karun, tetapi sekarang setelah mereka melihat pria tinggi itu, mereka semua menyerah. Siapakah orang itu? Dia adalah seorang manusia. Dia berani menantang Hu Dong Li. Tampaknya dia sedang mencari kematian. Hu Dong Li juga sangat marah. Beraninya kau menantangku. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Jika kau ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Matanya menjadi suram dan dingin. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Ada kekuatan yang luar biasa di sana. Auranya memenuhi udara dan dengan hukum yang mengerikan, dia menamparkan ke depan. Serangkaian bayangan pun muncul. Cakar ini mencengkram tenggorokan Lin Suan. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Menghadapi serangan seperti itu, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia langsung melancarkan pukulan. Tinju emas itu berkelap-kelip dengan cahaya dan kobaran api di atasnya melonjak. Dentang. Suara gemuruh terdengar. Keduanya mundur tiga langkah. Lin Suan menghela nafas. Saat ini, dia hanya memiliki setengah dari kekuatannya yang tersisa. Kalau tidak, serangannya ini akan membelah tangan lawannya. Di sisi lain, pupil mata Hudong Li mengecil karena tidak percaya. Pihak lain benar-benar mampu bertarung secara seimbang dengannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah pihak lain mempunyai beberapa teknik rahasia? Bagaimana dia bisa tahu kalau ini hanya setengah dari kekuatan Lin Suan? Kalau dia tahu, dia mungkin akan langsung ketakutan. Orang-orang di sekitar juga berteriak kaget. Pemandangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Tampaknya seorang ahli manusia misterius telah masuk. Mengapa mereka tidak tahu? Wajah Hudong Li dingin dan dia bertanya dengan dingin. Siapa kamu? Dan siapa anda? Lin Suan bertanya balik. Huh, kamu bahkan tidak mengenalku. Hudong Li tercengang. Ia mengira pihak lain masih sombong. Namun, melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak mengenalnya, dia juga menunjukkan kecurigaan. Mungkinkah anda bukan dari Green Hill? Green Hill? Apakah itu nama dunia ini? Mata Lin Suan berkedip. Dia dengan hati-hati mengingat bahwa dia belum pernah mendengar tentang dunia ini. Mungkinkah itu bukan alam astral kedua? Sambil menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa itu tidak mungkin. Dia seharusnya tidak dapat meninggalkan alam astral kedua. Terlebih lagi, alam astral kedua terlalu luas. Dia hanya pernah mendengar nama-nama beberapa kota suci. Dia belum pernah mendengar nama-nama sebagian besar kota di dunia. Jadi sekarang, wajar saja kalau dia tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku datang ke sini secara kebetulan. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Niat membunuh yang mengejutkan muncul di mata Hudong Li. Jika kamu tidak tahu, maka mati saja. Weng. Dia mengembunkan tangannya sekali lagi, dan tampaklah api hijau menari-nari di atasnya. Cakar rubah Cian. Cakar-cakar yang mengerikan itu tiba-tiba membesar, menyerupai dua gunung hijau. Hukum hijau di atasnya terus berputar. Kekuatannya sangat kuat. Jika serangan ini berhasil mengenai sasaran, besar kemungkinan siapapun yang tingkat kultifasinya sama akan langsung mati. Weng. Lin Suan mendengus dingin, langsung mengeluarkan pedang pertempuran biduk surgawi. 36 pedang pertempuran, bersiul di antara langit dan bumi. Hukum pedang yang mengerikan bertabrakan dengan cakar rubah hijau. Ledakan yang mengerikan melanda ke segala arah. Para penonton mundur dengan panik sambil berteriak ngeri. Tidak mungkin, anak ini benar-benar dapat melawan Hudong Li. Cakar rubah Cian milik Hudong Li adalah teknik yang sangat hebat. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita tidak dapat menangkisnya. Bocah itu sebenarnya telah memblokirnya. 36 pedang daun miliknya seharusnya menjadi artefak suci yang sangat mengerikan. Semua orang membicarakannya. Hudong Li juga sama terkejutnya, wajahnya benar-benar muram. Bentrokan dahsyat kembali terjadi. Segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi abu. Keduanya kembali terikat, saling berhadapan. Ekspresi Hudong Li jelek, sementara Lin Suan menyipitkan matanya. Dia mengangguk. Lumayan, lumayan. Meski sekarang aku hanya punya setengah kekuatanku, untuk bisa bertarung denganku selama ini. Anda memang seorang jenius. Setelah mendengar ini, Hudong Li langsung muntah darah. Pihak lain mengomentarinya. Kualifikasi apa yang dimiliki pihak lain untuk mengomentarinya? Dia memang seorang jenius sejak awal. Lagi pula, apa maksudnya pihak lain hanya memiliki setengah kekuatannya? Apakah dia sedang meremehkannya? Ah! Dia melesat maju. 36 pedang pertempuran biduk surgawi terbakar dengan api emas, berubah menjadi 36 gagak emas, dan langsung bertabrakan dengan pihak lain. Hudong Li didorong mundur. Lin Suan berkata, Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang. Sebaiknya kamu tidak memprovokasiku, atau kamu akan berakhir sengsara. Bocah sialan. Hudong Li meraung marah. Lima ekor muncul di belakangnya, bergetar tanpa henti. Kekuatan garis keturunan yang sangat mengerikan meledak, dan aura serta kekuatannya juga meningkat secara eksponensial. Tampaknya dia akan berusaha sekuat tenaga. Berubah menjadi aliran cahaya, dia langsung muncul di depan Lin Suan, dan cakar rubah hijau jatuh dengan gila. Namun, dia meleset. Dia hanya berhasil mengenai bayangannya saja. Kekosongan itu hancur, dan tidak ada jejak Lin Suan sama sekali. Apakah bocah nakal itu terbunuh? Tidak mungkin, bahkan darah tidak mengalir keluar. Dia seharusnya pergi. Alangkah cepatnya. Semua orang berdiskusi. Wajah Hudong Li menjadi suram. Dia merasakan jejak kekuatan spasial. Apakah pihak lain menggunakan kemampuan ilahi spasial untuk melarikan diri? Sialan, pihak lain benar-benar tahu kemampuan ilahi yang misterius seperti itu. Siapa orang ini? Lin Suan menggunakan void escape untuk meninggalkan tempat ini. Dia tidak lagi bertarung dengan orang-orang ini. Sebaliknya, dia ingin pergi secepat mungkin. Setidaknya dia harus bertanya di mana tempat ini. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba tertegun. Karena dia mendapati bahwa di pohon di depannya, ada seekor monyet putih kecil yang melambai padanya. Lin Suan benar-benar tercengang. Putih kecil. Monyet kecil ini tampak persis sama dengan monyet kecil seputih salju itu. Mungkinkah pihak lain juga ikut tertabrak bersamanya? Memikirkan hal ini, dia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, si putih kecil. Little White juga menerkam ke arahnya. Namun, saat tiba di depannya, pupil mata Lin Suan tiba-tiba mengecil. Dia merasakan adanya bahaya besar. Berdengung. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung menghindar. Tempat di mana dia awalnya berdiri dirobek oleh monyet kecil itu, dan retakan spasial yang mengerikan pun muncul. Lin Suan mengerutkan kening, dan cahaya kemasan berkedip di matanya. Detik berikutnya wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Karena di depannya, yang ada bukanlah Little White sama sekali. Itu adalah sebuah rune, sebuah rune yang terbakar dengan api hijau. Sebuah ilusi. Lin Suan terlalu terkejut. Seseorang benar-benar membuat ilusi untuk menghadapinya. Siapakah dia? Apakah dia kelompok sebelumnya? Tiba-tiba, pada saat ini, dia mendengar suatu suara. Kau benar-benar bisa menghindari serangan ilusiku. Ini sungguh tidak masuk akal. Bagaimana kau bisa melihatnya? Lin Suan menoleh dan melihat seorang gadis muda berjalan keluar dari balik pohon. Dia mengenakan pakaian putih, dan rambutnya dikepang. Ada kerah di lehernya. Dia terlihat sangat imut. Dia tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Lin Suan terkejut. Mungkinkah ilusi ini diciptakan oleh pihak lain? Mungkinkah itu monster tua? Dia sedikit mengernyit. Bagaimanapun, Raja Bijak yang tak tertandingi juga terlihat sangat muda, tetapi tubuh aslinya adalah Raja Bijak. Mungkinkah gadis kecil di depannya itu orang yang sama? Monster tua, kaulah monster tua itu. Gadis muda itu langsung cemberut setelah mendengar itu. Jelaslah bahwa dia sangat tidak senang dengan gelar itu. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Alam ilusi, tebasan roh kekosongan. Saat suaranya meredah, pemandangan di sekelilingnya berubah lagi. Lin Suan merasa ada kekosongan tak berujung di sekelilingnya. Bintang-bintang di bawah kakinya berkelap-kelip, dan ada seberkas cahaya bintang di langit. Itu akan membelah tubuhnya menjadi dua. Empat ribu seratus enam puluh. Huff. Ini semua hanyalah ilusi. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya keemasan saat ia menyapu pandangannya ke seluruh area. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa pemandangan di sekelilingnya memang telah menghilang. Dia masih berdiri di arah yang sama. Tidak ada gunanya. Ilusi itu tidak berpengaruh padaku. Lin Suan berkata sambil melangkah maju. Gadis kecil itu jelas terkejut. Formasi susunannya hancur begitu cepat. Itu tidak mungkin. Namun, saat ini, dia tersenyum cerah. Kamu tetap kalah. Begitu suaranya berakhir, seberkas cahaya bersinar di belakang Lin Suan. Itu adalah pedang dengan niat membunuh yang mengerikan. Peristiwa itu membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Berdengung. Dengan jentikan tangannya, dia mencabut pedang perang dan menebasnya. Suara nyaring terdengar. Ruang itu terkoyak dan sesosok tubuh mundur. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tidak disangka ada orang lain. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Mungkinkah orang ini juga bersembunyi di formasi ilusi? Sungguh tempat yang aneh. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang jenius di sini? Lin Suan menyadari bahwa ia tampaknya telah datang ke tempat yang tidak biasa. Dia menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Ketika gadis itu melihat pemandangan ini, dia berkata, Tangkap dia. Dia bisa menghancurkan ilusiku. Dia pasti punya rahasia. Aku harus mempelajarinya dengan saksama. Seorang pria berbaju tempur berjalan keluar dari belakangnya. Ia memegang pedang panjang dan tipis di tangannya. Pedang itu setipis daun willow. Namun, dia telah merasakan kekuatan serangannya. Itu mengerikan. Orang ini juga merupakan orang suci kecil tahap akhir. Sepertinya ini adalah tempat berkumpulnya para jenius. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak ahli. Berdengung. Pria berbaju tempur hijau itu bergerak. Seketika, lima hantu yang tampak persis seperti dirinya muncul di sekelilingnya dan mengepung Lin Suan. Kelima hantu ini tampak nyata. Aura di tubuh mereka juga sama mengerikannya. Enam hantu menyerang. Pedang panjang di tangan ke enam hantu itu jatuh bersamaan. Kekuatannya sangat mengerikan. Mungkinkah itu ilusi? Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan terus menyelidiki. Saat berikutnya, dia mundur dan mengeluarkan lebih banyak pedang perang. Mereka membentuk formasi pedang biduk surgawi untuk memblokir serangan itu. Alasannya adalah karena ia telah menemukan bahwa kelima sosok itu bukanlah ilusi. Sebaliknya, mereka nyata. Pedang pertempuran biduk surgawi saling bersilangan, membentuk pertahanan rapat. Dia memblokir ke enam serangan mereka. Pada saat yang sama, Lin Suan mengirimkan dua belas pedang untuk membunuh musuh. Dua puluh empat tebasan pedang digunakan untuk pertahanan. Menggabungkan serangan dan pertahanan, ia mampu menanganinya dengan mudah. Wah, sungguh menakjubkan. Gadis muda itu bersandar di pohon dan mulai memakan biji melon. Pria berbaju besi itu meraung marah dan ke enam orang itu menyerang bersama-sama. Hukum-hukum yang cemerlang menerangi dunia, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa membuka mata mereka. Lin Suan menggunakan pedang pertempuran biduk surgawi untuk menghalangi, tetapi pada saat ini, tanah di bawah kakinya retak. Sosok ketujuh muncul dan menyerbu ke depan. Apakah ini langkah mematikan yang sesungguhnya? Lin Suan berteriak dingin. Dia menghentakkan kakinya dan menendang pedang lawan. Dengan bunyi dentang, sosok ketujuh terpaksa mundur, dan kenam sosok lainnya juga menghilang. Apakah dia telah ditemukan? Sialan, tubuhmu kuat sekali. Apakah benar-benar manusia? Pria berbaju besi itu menggelengkan kepalanya. Lengannya sedikit mati rasa. Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Gadis muda itu juga terkejut dan tidak mempercayainya. Melihat fisikmu, kekuatan garis keturunan yang kuat seperti itu pasti sangat kuat. Mata gadis muda itu berbinar seolah-olah dia sedang menatap hidangan lesat. Wajah Lin Suan dipenuhi keringat dingin. Sial, apakah ini masih seorang pecinta kuliner? Dia juga memperlihatkan giginya yang putih. Jangan memprovokasi saya. Saya telah memakan banyak monster, seperti golden rock, golden crow. Saya telah memakan semuanya. Sebaiknya kau menjauh dariku. Pria berbaju besi itu tercengang. Apakah ini nyata? Gadis muda itu terkejut. Benarkah? Apakah itu lesat? Wajah Lin Suan dipenuhi keringat dingin. Gadis muda itu sama sekali tidak takut. Dia berkata, Baiklah, kamu tidak bisa mengalahkanku, dan aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku harus pergi. Siapa kamu? Pria berbaju besi itu bertanya. Lin Suan berkata, Manusia, saya tidak sengaja datang ke sini. Sejujurnya, saya hanya ingin keluar dan mencari tahu di mana tempat ini. Jika Anda ingin tahu, Anda dapat bertanya kepada kami. Gadis muda itu berkata, Benarkah? Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku di mana tempat ini? Ini adalah bintang Green Hill. Tempat yang Anda tempati disebut tanah tertutup. Lin Suan bahkan lebih bingung. Bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Kemudian, Lin Suan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia bertanya secara rincin. Tak lama kemudian, ia memperoleh pemahaman kasar. Tempat tinggal rubah ekor sembilan sangat terkenal di alam astral kedua. Namun seperti tanah yang ditutupi setan langit, itu sangat misterius. Orang biasa tidak dapat menemukan koordinatnya. Hanya beberapa monster kuat yang dapat menemukannya. Manusia jarang muncul di sini. Dengan demikian, kemunculan Lin Suan merupakan kejutan besar bagi mereka. Dan tempat mereka berada sekarang adalah area terlarang di Green Hill Star. Tanah tertutup itu terbuka setiap 300 tahun sekali. Sekarang saatnya buka. Mendengar ini, Lin Suan akhirnya mengerti. Tidak heran mengapa begitu banyak ahli muncul di sini. Ternyata mereka ada di sini untuk menjalani pelatihan. Apakah kamu punya peta? Aku ingin meninggalkan tanah tertutup ini dan kemudian meninggalkan Green Hill Star. Saya siap untuk kembali. Kenapa kita tidak pergi bersama? Kita juga ingin kembali. Gadis muda itu bernama Qian Bai. Dia berkata sambil tersenyum. Di sebelahnya, pria berbaju besi ringan bernama King Feng. Oke, terima kasih. Dengan dua orang ini memimpin jalan, mereka seharusnya bisa segera keluar. Benar saja, Qian Bai dan yang lainnya mengambil jalan memutar ke beberapa tempat berbahaya. Namun dalam beberapa hari ini, Lin Suan juga melihat beberapa pertempuran. Bahkan ada beberapa pertempuran yang mengejutkannya. Tampaknya alam astral kedua memang mengerikan. Selain kota suci, masih banyak jenius dan ahli yang menakutkan di tempat lain. Hanya saja mereka tidak dikenal oleh dunia. Lin Suan bahkan melihat seseorang yang sangat aneh. Cahaya ungu di tubuhnya melonjak, membentuk istana ungu yang melayang di belakangnya. Cahaya pedang yang mengerikan tak berujung terpancar dari dalam. Dua orang dengan level yang sama langsung terbunuh. Siapakah orang ini? Bukankah ini kekuatan supranatural dari kuil Purple Void? Lin Suan pernah bertarung dengan orang-orang dari kuil kekosongan ungu. Tentu saja, dia tahu. Orang-orang kuil Void Ungu juga ada di sini. Melihat pemandangan ini, Kian Bai berkata, Sepertinya kamu bukan orang biasa. Kamu bahkan tahu tentang kuil Purple Void. Benar, dia memang dari kuil Purple Void. Namun, dia punya identitas lain. Kalau begitu, dia berasal dari klan iblis. Wujud aslinya adalah naga ungu. Jangan memprovokasi orang ini. Orang ini sangat kuat. Kian Bai memimpin jalan. Naga ungu dari kuil kekosongan ungu. Lin Suan mengingat pria ini. Setelah dua hari, mereka bertemu orang lain. Orang ini memiliki tanda misterius di antara kedua alisnya. Lin Suan pernah melihat tanda ini sebelumnya. Itulah simbol Sekte Tanpa Batas. Pakar utama Sekte Tanpa Batas, Cao Tian Sheng, sangat misterius. Legenda mengatakan bahwa dia tidak kalah dengan Gu Feng. Kejeniusan Sekte Tanpa Batas juga ada di sini. Bagaimana wujud aslinya? Bentuk aslinya adalah Azure Skyrock, varian langit dan bumi yang sangat menakutkan. Terima kasih telah menonton.